Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Sebagai bentuk modernisasi menuju digital banking, Bank Kalsel mereformasi core banking system yang sebelumnya menjadi Temenos T24 menjadi CBS T24 sehingga Bank Kalsel mampu memperluas selingkuh pelayanan digital dengan menjanjikan aspek cepat, mudah, aman, wanyaman dalam bertransaksi kemudian mensejajarkan dengan bank pesaing lainnya Teknologi informasi wahini memegang peranan penting dalam upaya menjaga resiliensi perbankan agar senantiasa mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman Setiap perbankan dituntun untuk berbenah dan bertransformasi meningkatkan kompleksitas usaha dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin kompetitif Karakter warga yang semakin kritis cerdas one-aware dalam menanggapi kualitas perbankan ataupun terhadap produk one-layanan yang ditawarkan harus disikapi perbankan secara bijak sehingga strategi-strategi yang dicanangkan dapat memberikan capaian optimal Bank Kalsel sebagai bank milik warga Kalimantan Selatan yang mengusung techline setia melayani melaju bersama Senantiasa menegaskan komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah seiring dengan PC menjadi bank yang kuat, kompetitif, wan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional Sebagai bentuk modernisasi menuju digital banking, Bank Kalsel mereformasi core banking system yang sebelumnya menjadi T-T24 menjadi CBS-T24 sehingga Bank Kalsel mampu memperluas lingkup layanan digital dengan menjanjikan aspek cepat, mudah, aman, dan nyaman dalam bertransaksi kemudian mesejajarkan dengan bank pesaing lainnya PLT Direktur Utama Bank Kalsel IGK Prasetya menegaskan transformasi digital ini dilakukan tentunya untuk semakin meningkatkan buat memberikan layanan terbaik kepada nasabah CBS-T24 menyediakan fitur aplikasi layanan pembukaan rekening secara online Dalam kemudian transaksi dan pelaporan keuangan tersedia pula aplikasi berbasis web untuk virtual account keamanannya pun akan semakin meningkat dengan tersedianya standar security access dan encryption terbaik yang tersertifikasi Layanan lainnya yang dikembangkan ujian IGK Prasetya adalah laku pandai, e-money, loan financing, origination system, management information system, dan lainnya Fitur-fitur yang telah diubraikan tersebut menurut IGK Prasetya hanya segelintir dari sekian banyak fitur-fitur yang nantinya akan memberikan layanan terbaik kepada nasabah Transformasi CBS ini melejarkan sejak kick-off implementation pada tanggal 23 November 2020 Rencananya CBS-T24 akan go-live pada tanggal 15 November 2021 di mana nasabah dapat menikmati fitur-fitur yang dihadirkan oleh Bank Kalsel dalam memenuhi segala kebutuhannya Menandai go-live CBS-T24, maka per tanggal 14 November 2021 pukul 2.00 hingga 15.00 Wita akan dilakukan downtime layanan dalam rangka maintenance upgrade fitur-fitur terbaru CBS Downtime merupakan periode ketika sistem kar tersedia atau offline Sehingga pada periode ini segala bentuk layanan Bank Kalsel kadangkau digunakan nangkai jaringan ATM, mobile banking, tarik tunai, transfer maupun layanan lainnya IGK Prasetya atas nama manajemen Bank Kalsel mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan seluruh nasabah waya berlangsungnya kondisi downtime layanan dan berharap prosesnya berlangsung dengan lancar sehingga nasabah dapat kembali memperoleh layanan terbaik Bank Kalsel secara optimal Terima kasih telah menonton!